Intro Assalamualaikum teman-teman semua Hari ini momennya agak berbeda dan testnya agak berbeda Nah biasanya kita tes mobil, nah kali ini sesekali kita akan tes motor Tes motor maksudnya apa? Tes konsumsi BBM motor Salah satu motor yang kita pakai sehari-hari adalah Vario 110 Carbo Nah motor ini dikenal oleh orang-orang sebagai motor yang boros ya Apakah benar boros? Simak video ini sampai akhir dan berapa konsumsi BBM 1 liter vertalet untuk motor ini Nah sekaligus nanti di kesempatan kali ini kita akan melakukan sedikit touring ya Touring tipis-tipis menuju ke Jumorosewu Yang kurang lebih sekitar 80 km PP dari Solo Dengan menggunakan motor ini Sekaligus nanti kita akan melakukan uji konsumsi BBM nya Bagaimana hasilnya? Simak video ini sampai akhir Jangan lupa like dan subscribe channel this vlog agar kita dapat video-video menarik berikutnya Nah sebelum berangkat kita full tank dulu Ya nanti gampang sebenarnya Kita full tank di Bom bensin Banyuagung Yang biasanya kita pakai untuk full tank BBM mobil juga Tapi kalau ngantri panjang ya Tuh Disini aja lewat Pindah ke bom bensin lain Oke Oke karena tadi pom bensin di Banyuagung Antrinya banyak Ini kita pindah ke SPBU Di sebelah timur UNS Ini odometer sebelum kita berangkat 44.543,2 Kita full tank Di SPBU Menjuruk Sampai ke belakang Sampai ke belakang Sampai full tank ya Benar-benar full tank Kita kumpul dulu dengan teman-teman yang akan kita ASEAN Turing Baru Turing ke Tomorosewu Kumpul dulu di depan Bule 4 UNS Kampus Namun Dan Yang langsung jauh lalu Jangan ini bensin gak? si bensin, buat konten pak buat konten buat konten youtube buat konten youtube aku liat masing-masing video aja seneng ini hampir seru aneh waj bahannya oke ini kita mau jalan ini vario yang motor yang paling kecil ini sesama motor Matic tapi dia Lexi 155cc khususnya Ninja gak embang moga nanti masih bisa nututi ya ini motor paling cili terima kasih 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 Sampai jumpa kita sampai cemoro kandang ketemu setipe sama-sama karbu sama serama 110 cc kalau buat nanjak menggeh-menggeh ini bebannya 100 kg mas 60 kg sampai cemoro kandang BBMnya kalau manut jarum sudah kilong separuh Bebek yang duyan BBM ini kita istirahat hari sarapan ini mau mentok terus loh gak sih ini mau gasis mentok serasa Melayu nah ini jadi kita rombongan ada 6 motor ada ZX25R 2 orang ini Ninja 150 Super Gips ada Bit karbu juga 110 cc dan ini Bologna Vario karbu juga 110 cc ini mungkin beda untuk kopikasi mirip ya cuma beda mesin kalau untuk tanjakan-tanjakan sepertinya masih krosobitnya dibanding yang Vario ini tenaga RPM bawahnya mungkin kurang mendang nah ini pemandangan di cemoro kandang ya cemoro kandang belum sampai cemoro sewu nanti masih naik dikit sampai ke cemoro sewu ini mulai kabut turun makan dulu ya kali ini sekat ke cemoro foto nya kan foto nya lah jangansealkan jamannya jangansealkan saya skosok saya saya santik lini ini rebus ini rebus santik lini rebus ini rebus satu ayam ini rebus ini rebus ini rebus dan rebus Oke kita mau pulang Cuma ini di Semoro Kandang Kondisinya hujan Kita siap-siap mantolan Oke kita hujan-hujanan Sampai Solo Semoga Solo gak hujan Kalau Solo hujan ya wes Selamat menikmati 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 Oke teman-teman semua Ini kita sudah sampai Di Solo lagi Setelah tadi diutama Ujian-urjianan Dan kita turun Sampai Solo terkering ternyata Dan tadi sempat kita Tes top speed Jadi memang ini Vario 110 Carby ini Menurut saya ya Standar BMP sih Top speed yang Terbaik yang pernah Saya dapat dari motor ini adalah 100 km per jam Namun itu dengan posisi bergendara Riding yang Nunduk ya Sampai nunduk Tapi kalau posisi badan tegak Itu enggak pernah sampai bisa 100 Jadi kita coba mentok 90 km per jam Itu sudah mentok Jadi memang kemampuan Motor ini 110 Ya demikianlah Paling 90 sampai 100 km per jam Dengan bobot Pengendara Saya 100 kg Satu pintal ya Kalau mungkin dikendarai oleh Orang yang lebih Langsing Barangkali Bisa lebih Kencang ya Lebih kencang Nah teman-teman sekalian Unit yang kita pakai ini adalah Vario Vario 110 Carbo Tahun 2014 Ya Jadi ini adalah Versi Vario Carbo yang terakhir Sebelum diskontinue Dan diganti Vario 110 Yang LED Tapi kelebihan 110 Carbo ini Dia sudah menggunakan Apa namanya Radiator Jadi sudah Perbedingin cair Jadi kalau Buat tebut-tebutan Buat nanjak-nanjak Itu lebih aman Dibanding yang Vario 110 LID Yang Belum ada Apa namanya Radiator Hanya menggunakan Pendingin Angin ya Hanya menggunakan Pendingin air Oke Angin Angin ya Kalau yang ini Sudah menggunakan Radiator Atau Pendingin cairan Nah untuk Selama Pengetesan tadi Jadi kita Sangat sering Memacu Vario ini Dengan Top Speed Top Speed itu Pastinya Gasnya sampai mentok Apalagi saat tadi Kita jalan menuju Ke Jepora Kandang Jalannya naik Dan kemungkinan Karena kita iring-iringan Dengan beberapa Motor Dan Z250R Kita Menjaga ritmanya Jadi tadi Gasnya sampai mentok Terutama Pas pulang pun juga Demikian Walaupun jalannya Nurun Tadi Karena kita Kejar Top Speed Jadi Sering kita Gas Sampai mentok Juga Nah motor ini Terkena Boros Seberapa Boros Nanti kita akan Lihat Berapa konsumsi BBM Per liternya Tadi Tadi kita berangkat Full tank Tadi kita berangkat full tank Tadi kita lupa saya Nanti kita cek Kemudian ini kita pulang Akan kita full tank lagi Dan kita hitung Berapa rata Konsumsi BBM Per liternya Apakah Benar boros Kita cek Kita cek Perkiraan saya Mungkin Satu liter bisa Tiga puluhan Kilometer Ya Tiga puluhan Tiga puluhan Tiga puluhan Kita cek saja Oke let's go Ini kita sudah di Tegat Pompensin Tanya Agung Nah ini posisi Odometer Ketika pulang Ya 44.639.2 Kilo Ini kita sudah Berada di Tegat Pompensin Tanya Agung Kita coba Mumpen dulu Tanya Agung Oke ini kita Sudah full tank lagi Habisnya Rp20.097 Atau sekitar 2,6 liter 2,627 liter Ini sudah full tank lagi Ini Full ya Tadi untuk pengisian Tidak kita videokan Ya Untuk keamanan ya Karena Ini saya pakai HP biasa Bukan pakai Kamera GoPro GoPro nya habis Bukan GoPro Ini Yee cam Ya Ini kita matikan Habisnya berarti 2,6 liter Ya Untuk Berapa Ratus kilo Nanti kita cek dulu Tadi kita berangkat Lupa berapa Seingat saya 44.600 Eh 534 Seperti 105 kilo Tapi Bentar Kita nanti cek Videonya dulu aja Ya Biar valid Oke Kita Perkendara Menuju rumah dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!